Intro Sekarang kita ada disini, di Monkey Forest Seberapa hari di Bali, luah biasa Dahsyat banget, banyak cerita, banyak tenang Dan kali ini ada di Monkey Forest Tempat berkumpulnya para monyet-monyet di hutan di kota Bali ini sendiri Indah, ini kenangan yang tidak bisa kita lupakan Padahal saat kita bisa kembali-kembali Datang kembali, mau yang pertama kali Atau kesekian kalinya banyak kenangan dan cerita Tapi datang ke Monkey Forest ini ada sebuah cerita menarik Saya ingat lihat monyet dan sebagainya Ada sebuah hal yang membuat sangat menarik Bahwa ada sebuah perumpamaan yang saya coba ambil dari sebuah kisah tentang monyet Jadi ingat, monyet disini ingat sebuah kisah Di Afrika, salah satu cara untuk menyinakan monyet atau menangkap sebuah monyet Seekor monyet adalah para penyinak atau yang menangkap monyet disana Apa yang mereka lakukan adalah menyiapkan sebuah kendi Sebuah kendi yang kecil, yang kepala lehernya kecil Kemudian kendi itu di dalamnya diisi dengan sebuah kaca Kemudian di kendi tersebut, diisi dengan sebuah kaca, monyetnya datang Di sebuah tempat monyetnya datang, kemudian monyet tersebut masukkan tangannya ke dalam kendi tersebut Dan mengambil kaca yang ada di kendi tersebut Apa yang terjadi? Pada saat dia melepaskan kendi tersebut, untuk meraih kaca tersebut Tangan monyetnya tidak bisa lepas Terus seperti itu, berkali-kali Dan monyetnya pun tidak mau melepaskan tumpukan tangannya, tumpukan kaca yang ada di tangan tersebut Tidak mau lepas, berkali-kali Sampai lah yang melepaskannya, yang menangkap monyet tersebut datang ke tempat tersebut Dan melepaskan tadi tersebut dari monyet tersebut Hal yang sederhana yang saya lihat Hal sederhana yang saya lihat dari monyet tersebut adalah pelajarannya Kisah tadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita Pada saat kita mengambil sesuatu yang mungkin menjadi sebuah ambisi kita Yang bukan menjadi sebuah gambaran kita, yang bukan menjadi sebuah hak kita Yang menjadi sebuah ambisius kita, nafsu belakang kita Karena tidak membuat kita rasa bahagia Malah terjebak kita dalam sebuah hal yang tidak mengenakan Menunjukkan sebenarnya, saraan, ketidakimatan, dan sebagainya Bagaimana kita bahagia? Bagaimana kita melepaskan kesuksesan mereka? Kesuksesan dalam kehidupan kita Rupanya caranya kalau kita tolong nafsu Kita tidak dapat apa-apa Tapi ambillah yang menjadi hak kita, sedikit demi sedikit Itu akan meraih sebuah kesuksesan dalam diri kita Apa yang kita lakukan, apa yang kita terima hari ini Dikmati, syukuri, dan rasakan Dan apapun yang kita ambil dengan penuh, dengan rasa ikhlas Itu akan jadi manfaat bagi kita Karena rasa bahagia itu bukan hadir dalam diri kita Maka nikmati apa yang kita perlu Hadirkan rasa yang masa lalu bukan jadi dirisaukan Tapi hadirkan rasa manfaat bagi kita Salam dari Mungki for Asia Salam dari Mungki for Asia